Halo guys, ini dia Infiniti FX37 Ini gak baru nemu nih, FX37 Jadi FX37 itu, mesinnya tuh 3700 FN6 Cuma aja bukan turbo ya Ini yang keluar tahun 2012 Untuk harga dia 500 juta rupiah Dengan pajak 11 juta Plat Jakarta ya Unitnya ada di buffer kasi Italiano Pasal mobil kemayoran Untuk kontaknya bisa cek di description Hatemnya kayak gini, dia tuh Dual projector Nah ini projector HD ini lampu utamanya Nah kalau disini dia cuma berfungsi sebagai lampu sen Lampu sennya juga dia disini ya Dia juga punya headlamp washer Empat buah sensor depan Dan dia juga punya fog lamp Ini fog lampnya kayak gini ya Dia tuh warna biru Cuma ini kayak udah ganti ya Ini grill infinity kayak gini ya Ini chrome nya cuma dua belah atas bawah Yang ini tuh malah cemu cekung ya Yang di bagian dalamnya Untuk veloknya dia pake bantoyo Ini pake toyoproxess ST ya Toyoproxess ST dengan profil bant ini ya Dia tuh pake 265-50 ring 20 Ini juga cekernya udah ditulisin infinity Ini juga ada set of revender Ini juga ada ini ya Ada set body molding Sand nya disini ya Defender Sepian juga suana body Dengan list black glossy Belum ada Oh udah ada ini ya Ada webcam light Serta juga window nya chrome Jadi juga ada roof rail Serta sunroof juga ya Nih Handle disini dia mode tarik dan chrome Dia juga punya smart key Coba kita ke dalam ya Nah untuk bagian doktor juga ini full black Ini full black kayak gini Ini gak banyak soft touch yang kayak gini Ini handle-handle nya silver ya Sewana dengan ini gini Sewana ada sama disini Ada memori sebagian dual slot Dengan folder yang all auto nih Auto up and down Lengkap dengan window lock serta central lock Ini wheel panel nya warnanya tuh Kayak kemudahan ya Ini di bawah ada door pocket Speaker with cup holder Ini ada sylpid infinity nya Jok nya atrak ya Ini ada pengaturan mobile support Reclining Sliding Head to gesture Transmisi matic ya Ini gak ada yang manual matic Ada foot crash nya juga Disini ada terus membuka cup mesin Ini gak ada tempat taruh kunci nih Cuman bisa di operasikan ya Kalau misalkan kunci yang gak dipake Ada stability control Ini buat on off set soft markier Ada power back door juga ya Kayak gini Ini sylpid nya sudah atik ya Lengkap dengan electric track Ada trip A sama B Buat reset Sama key CAC Dengan bundle support Yang semuanya soft touch Ini juga ada buat ini ya MID Kuncinya mirip kayak Nissan lain ya Kayak gini Tuh cuman dia bedanya logonya Infinity sih Ini bisa buka power back door Juga disitu Sekarang coba kita nyalakan Kondisi pintu terbuka ya Kita coba start up Kita dengarkan suara mesin Bensinnya Ini juga sebenarnya Bisa kita pegang ya Dan kalau mau start up Kita mesti tekan bedah rem Sama ini ya Tekan start stop engine Nah nih Tuh Gas ini dia electric nih Tuh Dan bakal menyelesaikan Posisi berkendara terakhir Kalau misalkan kita start up Nah Untuk speedometer Dia juga full pixel Dia bukan full color Ini ada Indicator bahwa Kuncinya habis ya Bateringnya nih Ini ada sisa bensin Outset temperature Ada Settingan Nah nih Ini juga ada settingan Ini dari skip Ada alert Maintenance Options Ini kayak gini Ada skip lagi ya Tuh Ini ada rata konsumsi BBM Ini rata-rata konsumsi BBM Sama rata-rata kecepatan Waktu berkendal sama trip Ini balik lagi ke range Ada aset temperatur juga Dan indicator posisi perseniling Ini ada trip Asam Tripnya juga ya Sama juga Indicator teknik bensin Sama suhu mesin Yang unik ini ya Nih Dia takometernya sampai 9000 RPM Dan speedometer juga gede nih Sampai 280 km per jam Steernya kayak gini Dia tuh modenya Tiga palang Kayak gini ya Soalnya Di kiri dia lengkap dengan Ini ya Audio screen switch Ada cruise control juga Di kanan Ada pada shift Untuk menaikan gigi Dan di kanan Ini tool swiper ya Dia juga sudah auto Dan bisa diatur interval Untuknya juga Di kiri pengaturan headlamp Dia juga sudah auto Dan lengkap dengan Asa clever cam Dan belakang nih Ada pada shift juga Untuk menurunkan dengan Steer ini ya Lapisan kulit juga nih Steernya disini Pengaturnya elektrik Yang lengkap nih Ada teleskop tilt Ada teleskopi Kayak gini Tuh Lengkap ya Disini buat brightness Di driver disini Lengkap dengan hand grip juga Sun visor Yang lengkap dengan Vanity mirror Dan lampu Mirk kayak ini ya Kayak extra yang T32 Sama card holder disini Ini juga ada lampu kabin Tapi masih bohlam ya Belum LED Dia juga punya sunroof nih Nah tuh Cuman satu depan ya Gak panoramik Nih Tuh Ini juga dia ada Ini ya buat Kalau lagi dalam Kalian darurat Ini buat lampunya Kayak gini Ada Amir light Tapi ini kecil ya Dengan sepiatoknya Yang sudah auto dimming Ini ada Miss speaker Sama ini nih Bahan soft touch Audio nya kayak gini ya Itu monitor Cuman gak bisa nih ya Gak bisa DVD Nah nih Saya coba test suara nih Nih Ini kayak gini Ini juga bisa aux Selain itu Ada radio juga Nah nih Ini kayak gini Tuh Kayak gini ya Tuh Ini juga ada Buat brightness nya Sama buat off nya Ada info juga Ini juga bisa diatur ya Dari full economy Tire pressure Maintenance Nih Reminder juga banyak banget nih Untuk setting nya Kayak gini ya Nih Ada button beeps Ada kamera Sesok parkir Sama bahasa Segala macem Kayak gini Tuh Ini sangat banyak sekali ya Fiturnya nih Ini gas status nya Bisa dibuka juga Ini buat back nya Ada hazard juga Dan ini case nya kayak gini Ini buat Commander audio Nah ini dia Jam analog nih Mirip kayak Wuling Cortez banget nih Sama Convero Ini jam analog nya Ini Commander audio Dengan input CD Ini startup engine AC juga dia digital Dan ini dual sound Nah nih Dual sound Dan pengaturan sempurna Tetap lengkap ya Nih Sampai ke kaca depan Tuk front debugger Kayak gini Ini ada off nya Dan ini mode nya Kayak gini Tuh Kayak gini Ini speed fan Ini ada dual sound nya Ini juga ada Ini ya Ada Asback sama socket lighter Untuk transmisi Dia tuh extra recivity ya Jadi mirip kayak Nissan juga nih Dan kalau saya mundurkan lagi Tuh nih Dia ada kamera mundur Sama ini kator sesak pakir Ini tadi ya Sesak sesak pakirnya Itu lengkap banget nih Depan belakang Ini shift lock nya disini Ada heater and close juga nih Ini gak berguna nih Ada heater and cooler seat Masing-masing ya Antara sisi driver Dan penumpang depan Kayak gini Ini gak ada Snow mode nya Buat on off nya Kayak gini Ini juga ada Rubo cup holder Aksen disini Wood panel Warnanya tuh agak terang Ambar sisi ini Dia juga kulit Dan ini soft touch Ini bisa diangkat Ada capo AC penyimpanan lagi Dua level ya Kayak gini Ini juga ada Ini ya Ada power outlet Ada input USB Sama ini juga nih Input Buat Video audio Jadi ini bisa diangkat ya Dua level nih Cok nya kayak gini ya Bahannya dia kulit Ini gak ada tusan infinity nya nih Ada set airbag juga Seat pad sini Dengan hegester Hagrid disini Moda retract Ini airbag pilar Sun visor Dia lengkap Dengan vanity mirror juga nih Ada lampunya juga Dengan ini Card holder Ini airbag sisi penumpang depan Untuk bandar seperti Disini soft touch Laci penyimpan Disini Standard ya Ini dua soft opening Ini kata pasang airbag Bisa dimatikan Dan ada Bandu juga Dan ada lampu juga nih Bagian sini Ini layout Dari dot ring nya Sekarang coba kita ke baris kedua ya Yuk Kita ke baris kedua Ini gak ada memory sheet nih Sebanyak dosok bagian sini juga nih Bagian kursi Untuk baris kedua Ini juga sama Ini bagian dot ring Bahannya di kulit Kayak gini Ini sampai sini soft touch Dengan tur handle Warnanya silver Ini galisnya silver Ada wood panel juga Dengan fondor yang Auto ya Auto turun dan auto naik Di bawah aja gak ada apa-apa nih Cuma speaker only Nah kita Tempat dulu nih kursinya nih Oke Nah untuk akumulasi baris kedua Ini gak lega nih Tuh Ini lega Tuh Space nya ada 5 jari Nah di sisi driver Ada si paper pocket Dan ini bandunya kerut Ini ada Ini ya Buat Tonjolannya Disini gak sama Di sisi penumpang depan Ada kisi AC juga Kayak gini Dua buah Bisa dibuka tutup Dengan porot led Dan ada ini nih Ada Asbak Penggerak belakang ya Makanya gue nanti Tandanya tinggi nih Dan nilai Autary dashboard Dan dot ringnya nih Infinity FX37 nih Yang 3700cc Cuma setosa ini Mestinya cuma satu tipe ya Yang ini nih Yang pernah masuk ke Indonesia Ini Gak tau buat apa nih Ini gak ada lampu kabin Hand grip bakal Muda dari track Lengkap dengan hook Seat pad dia rapi ya Dengan headless yang 33GB Gistable Ini juga ada Ini ya Ada armrest Nah nih Armrestnya kayak gini Nah nih kayak gini Ini kalau mau lipat Gampang sih Tinggal kayak gini nih Tuh Dengan dua buah cup holder Ini juga ada Saya kasih penyimpanan lagi nih Di baris kedua Ini gak headless yang Yang di tengah fix ya Cuma di Kira kanan yang Gistable Perlipatannya 40-60 Dan kursinya tetap bisa Dirembakan ya Di reclining Nih Tuh Ini saya lipat Terus ya Ini paling rebah banget nih Jadi ini gak flexible ya Buat Kalau jarak jauh Ini juga joknya Isofix Tapi gak bisa selain ini ya Cuma reclining aja Headless baris kedua nih Lega ya Tuh Oke Yuk coba kita ke bagasi belakang Nah nih Nah untuk rem belakang Dia juga cakram Bensinnya disini Dipencet nih Minimalnya tetap Super power nih Rolls 95 atau kak Rolls 98 Jadi gak bisa pake Selain itu ya Kalau misalkan pake Octane di bawah itu Dia bakal Nge-litik Alias knocking Ini setelah rem belakangnya Kayak gini Dia tuh LED Ya titik-titik Yang masih belakang Lompasnya sama mundur Standar Ini Emblemnya FX-7 Infinity Dan 4 buah saya sobatnya Juga lengkap nih Tuh Ini gak mufflernya Double nih Double muffler Penggerak belakang Penggerak belakang Ini gak bisa power backdoor Cuman ya Saya matiin ya Nah nih Kalau saya buka Nah nih Nah ini posisinya Pas lagi dimatikan ya Power backdoor nya Nah untuk Bahan serep nya Ini tuh Oh gak Dia special for only Cuman dia Velg nya lo ya Itu juga ada Pimpinan aturki Segala macem Ini gak ada Ini gue bisa dilepat dari sini Dari kiri Kalau mau lipat kursi tuh Ini porsi 40 Yang disini 60 nih Tuh Lebih gede Lebih panjang Ini double baggage Ini gak ada Power backdoor juga Beres Ini gak ada apa-apa lagi Dia juga ada separator Nah kalau power backdoor Juga bisa dimatikan nih Dan bisa dipecat lagi Kalau misalkan Kita perlu menutupnya Nih Nah nih Kalau mau tutup Power backdoor Gepang tinggal Pecat aja Satu kali Nah nih Tuh Dia bakal tutup Secara elektrik Kayak gini Nah ini Desen dari belakangnya Secara overall nih Infinity FX37 ini Tuh Dia juga Selain dapat Bahasa sopacanya Juga ada kamera mundur Di belakang lengkap Dengan rewiper ya Dan ada di Defogger Hemosopnya dengan Apostle dan Antenna model Short pull Ini juga bisa dibuka Dari sini ya Kalau mau buka power backdoor Nah nih Ini sekali pencet aja Nih Dia bakal terbuka Saat elektrik nih Kalau misalkan Dibukanya dari Tombol Nah untuk sisi penumpang-numpang Juga aja Kita tetap punya Smart Key Nah Kalau di sisi Driver joknya elektrik Di penumpang-numpang Juga sama nih Dia dapat keterangan Nikline nih Sama sliding nih Ada Dan ini layout Dari dashboardnya Secara for all Dari penumpang-depan Tuh Nih Untuk mesinnya Ini yang 3700 cc ya Venom Mana nih Ya 3700 cc Venom VVIL Nah untuk Opotan lega Dia itu 330 hp Torxnya 360 7 Nm Jadi ini masih NA ya Walaupun dia Mesinnya dari ini 3,7 liter Ini gak masih Bilal dari Jepang Rumah mesinnya juga Sudah dicat Kayak gini Untuk kapasnya juga Ini ya Sama ya Dia sudah dicat Dan sudah lengkap Dengan pedal Dan juga sudah Hidrolik Untuk drive-nya Dia penggerak Roda belakang Oke Demikian video saya Mengenai Infiniti FX37 Yang tahun 2012 Terima kasih Terima kasih Sampai jumpa di video saya berikutnya Sampai jumpa di video saya